hai 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 Selamat sore semuanya Selamat jumpa kembali ya di channel saya dan kali ini saya berada di Kampung Poncawarno berada di tepat di balai kampung ataupun pusat pemerintahannya sore ini saya lagi mantau-mantau aja keadaan lagi kemarau dan satu yang pasti juga saya akan melihat bagaimana biasanya aktivitas orang kalau lagi sore-sore gini ya ikutin semuanya balai Kampung Poncawarno ini terletak pas sekali di lingkungan empat busun empat Oh my God dan bangunan ini kurang lebih berdiri sekitar tahun 1991 Hai saat kala itu pusat pemerintahan berada di kalau sekarang ini di SD Negeri 1 dan 2 Poncawarno ketika masa jabatan kala itu dijabat oleh Bapak Almarhum Aris Munandar ataupun Pak Pangandirun kali ini sudah dua kali periode berganti dan di tahun ini pun atau tepatnya pada bulan depan akan diadakan pemilihan nurah kembali Hai setelah selama satu periode dipegang oleh Sobirin saya agak terkesan sedikit ke belakang tadi melihat ada teman saya yang berhubungan juga ini musim yang kemarau dan Bapak itu memang sedang mencari air karena di rumahnya ini di rumah beliau sepertinya memang cukup lumayan dalam dan tidak bisa diambil lagi kita lihat seperti apa Wah dalam juga ternyata tetapi lumayan masih bisa terpakai teruh keadaannya memang iya karena memang tidak hanya orang satu saja yang memakai tapi cukup lumayan banyak dan ini fasilitas-fasilitas fasilitas-fasilitas yang tertinggalkan bukan tertinggalkan ini musola ini adalah sebuah musola yang memang sudah tersedia dari sejak balai kampung ini berdiri namun cukup disayangkan memang kurang terawat bahkan memang tidak tidak terawat sama sekali dan ini rumah inventaris rumah inventaris kapung yang sebelum lama ini juga sempat ditempati oleh salah seorang warganya salah seorang warganya pada saat sekarang beliau peserta seorang warganya sudah pindah jadi dia datang sempat ditempati oleh Bapak Komarudin ataupun Ibu Siti Khasyati setelah istrinya serta istiqomah ya itu anak-anak kalau ini kosong semoga saja pada nantinya ketika priode selanjutnya terpilih sempat dipakai untuk sempat dipakai untuk perkustakaan ya namun kita nggak tahu pasti bagaimana di dalamnya kita mencoba ini salah satu ventilasi Oh ya ini seperti lubang loket ya bener lubang loket karena memang ini sempat diperuntukkan waktu itu untuk eh eh pihak PLN yang sempat berkantar untuk sementara di kampung ini namun saat sekarang sudah tidak terpakai lagi dan lihat kita bisa lihat ini adalah meja perpustakaan atau lemari perpustakaan tepatnya yang sudah kosong kita akan segera geser sedikit saja ke halaman depan dan ini tepat di sisi kanan merupakan ruang sekertaris dan yang satu ini adalah ruangan pertemuan biasanya dipakai oleh para pengurus-pengurus pekon ataupun pengurus-pengurus kaku di lingkungan masing-masingnya dan ini halaman beranda halaman beranda kantor kelurahan review sedikit mengenai halaman ataupun ruangan Allah balai kampung biasa dipergunakan oleh atlet-atlet dan ini semoga saja ini menjadikan calon atlet pada nantinya dari Kampung Panjawa semangat terus deh ya merupakan juga gedung serbaguna yang kadangkala juga terpakai nanti pada nantinya untuk balai pertemuan juga selamat menikmati sepertinya ini gudang gudang penyimpanan segala jenis perangkat terlihat ada seperti bambu ada kalanya jika ada acara penting nanti untuk umpul-umpul ya ataupun banji-banji kita tutup saja dan kita kembali ke ruangan luar tadi di sisi kiri balai kampung disini merupakan ruangan PKK tertera-tertera disini keterangan pemberdayaan dan kejahatan keluarga ataupun PKK ini adalah Kampung Poncawarno kejamatan Kalirejo entah pada saat sekarang ini aktif dan tidaknya kurang begitu memahami namun pada dasarnya setiap kampung pasti diwajibkan ada yang namanya PKK terima kasih terima kasih terima kasih